Intro Oke anak-anak, disini ada Bu Ani nih, selamat datang ya Bu Ani Halo, yes Assalamualaikum Bu Ani Salam Oke, baik anak-anak, sebelum mulai belajar Langkah baiknya kita berdoa dulu ya Nabil, silahkan dipimpin berdoa dulu Nabil Siap Bu Sebelum kita memulai pembelajaran kolaborasi pada pagi hari ini Sama-sama kita berdoa membaca Al-Fatihah di dalam hati Berdoa mulai Oke, terima kasih Oke, anak-anak sambil menunggu Memhani Jadi Ibu jelaskan disini ya Matematika dan prakarya itu akan berkolaborasi Membuat suatu tugas untuk kalian ya Menyampaikan, Ibu dan Bu Ani akan menyampaikan bagaimana nih penerapan Kalau di matematika kan sistem persamaan linier 3 variable kan yang sedang kita pelajari sekarang kan Betul sekali Ibu Di prakarya itu kalian ada bab namanya menyusun perencanaan Usaha ya Usaha Nah, jadi nanti kita akan mencari atau menentukan bagaimana Modalnya berapa Lalu keuntungannya berapa Kalau kita ingin menginginkan berapa persennya Lalu berapa harga jualnya gitu ya Yang harus kita tentukan ketika kita ingin memperoleh keuntungan 20% misalnya gitu ya Nah, mungkin untuk sistem persamaan linier 3 variable Ibu sudah menjelaskan bagaimana teorinya ya di awal Kita juga sudah berlatih soal-soal cerita Nah, mungkin disini Bu Ani akan sedikit menjelaskan Bagaimana sih materi untuk menyusun perencanaan usaha sederhana ya Bu Ani ya Ini saya persilahkan dulu kepada Bu Ani Silahkan Bu Ani Baik, terima kasih Bu Meta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, Bu Ani senang bahwa sekelas kalian Nanti ketemu lagi ya Tadi Ibu selalu Dan Bu Hania lagi ada bintek Bu Meta Jadi mungkin bergabung dengan kitanya Kalau bisa kembil tidak apa-apa ya Oh iya Nah, kebetulan kemarin saya masuk kelas ini Dan sudah sedikit menyampaikan informasi Kalau hari ini kita ada kolaborasi dengan matematika Bu Ani ucapkan terima kasih kepada Bu Meta Karena memang dari prakarya itu ada kendala Kalau misalkan mau belajar menghitung biaya produksi Itu kita kadang suka pakai cara yang gampang aja Nah, ternyata dari matematika ada KD yang nyambung gitu ya Kalau di prakarya itu nanti kita ada KD khusus untuk menghitung biaya produksi Nah, di prakarya sendiri kalian kan sedang membahas tentang membuat produksi atau kerajinan Dari yang inspirasinya dari budaya non-benda Baik Bu Ani, share ini dulu ya Share screen dulu Ya, silahkan Bu Ani Baik Kemarin kalian semua sudah buat beberapa sketsa Bu Meta Jadi, kalau kita mau bikin rencana usaha itu Anak-anak sudah tahu semua Nah, ini dia ya Anak-anak sedang membuat perencanaan usaha Mereka sudah melakukan Ini Bu Meta Pencarian ide Nah, yang sekarang Tahap yang kedua Mereka sedang membuat sketsanya Ini ada beberapa sketsa Sketsa yang sedang mereka bikin Ide yang mereka buat itu dari inspirasi budaya non-benda Nah, karena tujuan akhir dari prakarya itu adalah Marketing harus dijual Jadi, mereka harus bisa menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat produk Labanya berapa Dan lain sebagainya untuk biaya produksinya ya Oke, anak-anak Bu Ani sampaikan dulu Jadi, seperti yang sudah Bu Ani perlihatkan Di sini ada beberapa Kerajinan yang bisa kita jual Di antaranya ada t-shirt, ada tote bag Ada pulpen, ada pin, ada mufres Ya Nah, hari ini Bu Guru mau spesifik Bicara bikin mufres Gitu ya Jadi, desain yang kalian buat Ini beberapa desain yang kalian buat ini Seperti yang Bu Ani sudah sampaikan Ini bisa diterapkan Di mufres, di t-shirt, dan lain sebagainya ya Oke Nah, berapa sih biaya yang kita butuhkan Kalau kita mau bikin gelas Nanti Bu Meta akan menjelaskan juga Caranya atau akan memberi soal ya Kalau kita bikin satu gelas Untungnya 20% Harga jualnya berapa Kayak begitu Nah, Bu Ani jelaskan dulu sedikit Kalau kita mau bikin mufres Ini peralatan yang kita butuhkan Bu Meta ya Iya, oke Nah, ini adalah mesin mufresnya Ini mesinnya Ada printer, ada tinta, dan kertas Lalu ada mufolos yang sudah di-coating Gitu ya Sampai jumpa Sampai jumpa